atau ke tanah mitos larangan buang air panas ke tanah atau toilet ini bukan merupakan satu mitos namun kebenarannya tidak dapat dilihat secara langsung konon menurut beberapa pendapat ulama dan syaikhul islam memang membuang air panas di toilet itu tidak boleh dilakukan halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat baraya pembelajar gimana kondisinya sehat selalu ya nah di postingan kali ini aku pengen share sesuatu yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita semua dan nambah wawasan ya tau gak sobat BP ada beberapa mitos mitos mistis yang berkembang di masyarakat Indonesia dari masa ke masa mungkin sampai sekarang ini masih dipercaya tapi ada sebagian juga yang mungkin gak percaya dengan mitos ini tapi mitos ini memang cukup terkenal dari sejak dulu mungkin sampai dengan sekarang kalau pasti diri anda percaya atau tidak itu kembali ke keyakinan masing-masing ya anggap aja ini sebagai wawasan belaka dan juga informasi mitos ataukah fakta beberapa kepercayaan masyarakat yang berkaitan dengan mitos dan mistis ini banyak dipercaya oleh kalangan masyarakat luas mitos sendiri dalam kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu cerita yang lahir dari masa lalu dan diceritakan secara turun temurun serta dipercaya oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran meskipun tidak ada bukti dan fakta yang menjelaskan menjelaskan akan kebenaran dan kepercayaan tersebut yang telah lama dipercaya di masyarakat ini berbicara mengenai mitos tentunya lu semua sudah tidak asing lagi dengan dan beberapa mitos yang akan disampaikan kali ini serta dipercaya secara turun temurun yang pertama mitos dilarang foto bertiga mitos larangan foto tiga orang dalam satu frame tentu diantara lu ada yang sudah pernah mendengar atau bahkan sangat sering mendengar hal ini mitos yang satu ini konon katanya menurut kepercayaan orang-orang zaman dulu kalau kita berfoto bertiga atau foto yang ada dalam satu frame berjumlah tiga orang dalam satu frame maka laksalah satu dari orang yang ada di dalam foto tidak akan pernah bertemu kembali dengan kedua temannya entah akan dipisahkan oleh keadaan atau kematian yang pasti kepercayaan ini sudah dipercaya lama dan sering kali terjadi jadi merinding ya sejujurnya sebagai intermezzo aja nih guys gue pernah ngalamin ini dan foto gue bertiga dengan dua orang teman gue yang saat ini telah wafat semoga kedua almarhum diterima di sisinya diampuni dosa-dosanya dan tenang di alam sana amin ya Allah ya rabbal alamin oke guys kita lanjut mitos yang kedua adalah membuang air panas ke toilet atau ke tanah mitos larangan buang air panas ke tanah atau toilet ini bukan merupakan satu mitos namun kebenarannya tidak dapat dilihat secara langsung konon menurut beberapa pendapat ulama dan shaykhul islam memang membuang air panas di toilet itu tidak boleh dilakukan karena dapat melukai jin dan membuat mereka dendam kepada manusia yang melakukan hal tersebut jin ini akan masuk dan merasuki manusia yang telah sembarangan membuang air panas ke dalam toilet dan mereka akan menghasut atau merusak organ tubuh manusia dengan menyumbat pembulu darah dengan buhul-buhul saktinya sedangkan membuang air panas ke tanah itu akan membuat tanaman atau benih yang tertanam akan mati mitos yang ketiga adalah larangan membawa bantal keluar rumah bawa bantal keluar rumah mungkin hal ini bisa dikatakan sangat sepele bagi sebagian orang karena untuk menjadi mitos dan larangan yang dilakukan tersebut namun aktivitas membawa bantal ini telah menjadi suatu mitos yang beredar secara turun-temurun dan sangat dipercayai oleh sebagian masyarakat menurut orang jawa dulu kalau anak-anak membawa bantal keluar rumah maka akan diculik oleh sesosok hantu yang bernama Wewe Gombel nampaknya mitos ini memang sengaja dibuat untuk menakut-makuti anak-anak kecil agar tidak keluar rumah sendirian mitos yang keempat adalah dilarang makan di depan pintu mitos larangan makan di depan pintu ini juga menjadi satu kepercayaan turun-temurun yang dipercayai di masyarakat Indonesia para orang tua zaman dulu melarang anak-anak pujang dan gadisnya untuk makan dengan duduk di depan pintu menurut kepercayaan mereka hal itu akan menghalangi datanya jodoh apakah lu semua pernah mendengar masyarakat ini? nah kalau iya berarti lu benar-benar kena dibohongin karena sebenarnya tidak boleh makan di depan pintu bukanlah satu hal yang menghalangi jodoh melainkan menghalangi orang yang mau lewat berlalu-lalang melewati pintu tersebut mitos yang kelima dilarang memberi hadiah baju ke pacar atau kekasih memberi hadiah kepada pacar atau sang kekasih ternyata juga memiliki mitosnya tersendiri loh mitos ini berkaitan erat dengan kepercayaan langgeng dan tidaknya sesuatu hubungan dengan pasangannya bagi mereka yang berpacaran atau menjalin satu hubungan dilarang memberikan hadiah berupa baju atau kaos karena akan mengakibatkan cinta yang mereka jalin akan luntur seperti lunturnya warna kain pada baju baru tersebut kok ngeri ya kedengerannya lanjut ya lor mitos yang ke enam dilarang duduk di atas bantal bisul biasanya terjadi karena alergi atau karena kulit sensitif namun nampaknya berbeda dengan bisul mitos karena ada sebuah kepercayaan atau mitos yang beredar di Indonesia dan juga konon di negeri jiran Malaysia bahwa duduk di atas bantal bisa menyebabkan bisulan maka karena itulah duduk di atas bantal sangat dilarang dan menjadi mitos yang terus dipercaya hingga saat ini yang ketujuh dilarang menyisir rambut malam hari konon nyisir rambut pada malam hari di depan cermin itu sama halnya mencari masalah dengan makhluk halus berdasarkan mitos konon katanya jika nyisir rambut di malam hari dan duduk di depan cermin akan mengundang makhluk halus untuk hadir tersenyum menempatkan wujudnya di belakang orang yang lagi nyisir rambut tersebut hmm banyak juga ya lor mitos-mitos yang beredar dan dipercaya oleh masyarakat kita sebenarnya sih masih ada lebih banyak lagi mitos-mitos yang unik dan juga aneh sedikit menyeramkan dengan mitos-mitos yang tidak disebutkan disini ini pastinya kita akan bertanya-tanya apakah itu benar atau enggak soalannya disini apakah dulu dulu semuanya mempercaya mitos-mitos tersebut coba mitos mana yang dulu semua percaya dan masih takut untuk melanggarnya silakan cantumkan di kolom komentar ya siapa tahu bisa menjadi bahan sharing dan wawasan kita bersama demikian postingan kali ini semoga bermanfaat semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua terima kasih menonton sampai bertemu kembali di postingan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.